Pulau Nias mempunyai catatan sejarah dan warisan sejarah yang hingga saat ini masih bisa kita temui Bagi sebagian orang mungkin belum mengetahui sejarah Pulau Nias Mulai dari keadaan musial hingga budayanya Selain peninggalan sejarah yang beragam, Pulau Nias juga memiliki banyak budaya asli leluhur yang sampai saat ini masih dipegang teguh oleh masyarakat asli Nias Pulau Nias terkenal dengan keindahan alam yang luar biasa Tentunya bisa menjadi opsi destinasi wisata Selain itu terdapat desa-desa adat yang masyarakatnya masih menjalankan tradisi dan adat leluhur Dan inilah sejarah Pulau Nias yang jarang diketahui melansir dari beberapa sumber Yang pertama asal-usul keturunan Terdapat beberapa versi cerita yang berbeda terkait leluhur di Pulau Nias Tetapi ada dua pendapat mengenai asal-usul Pulau Nias Yaitu berasal dari Mongoliden dan dari suku naga dan khasi di Asamburma Keduanya ini dipengaruhi dari anatomi sebagian suku Ononiha Dan bangunan megalitiknya yang diperkirakan tiba di Pulau Nias pada 3000 atau 2000 tahun yang lalu Namun beberapa ahli sejarah meyakini bahwa nenek moyang Ononiha berasal dari Persia Fakta sejarah ini disanggah oleh ahli sejarah dan budaya dari Nias Yang menyatakan bahwa leluhur pertama Ononiha berasal dari negeri yang bernama Teteholi Anaak Atau dari Semenanjung Indochina Vietnam sekarang pada tahun 2000 atau 1000 sebelum masehi Mereka terdiri dari lima orang yang disebut Silema Borodanomo atau Lima Indochina Yang datang secara bertahap dalam waktu relatif singkat Mereka berasal dari satu keluarga yaitu keluarga Raja Balungu Sirau Raja Negeri Teteholi Anaak yang mempunyai empat orang cucu yang kemudian menetap di Kecamatan Gomo Dari situlah penyebaran penduduk di Kelaunias dan mendiami beberapa daerah pedalaman Yang kedua masa penjajahan Pada masa penjajahan Belanda Kelaunias sempat diduduki pada tanggal 1 Januari 1800 Atas dasar bangkutnya POC pada tahun 1799 Belanda tidak berhasil menjajah seluruh wilayah Nias Dan tidak terstruktur karena kekalahan Belanda dari Inggris pada tahun 1821 Setelah empat tahun Inggris menyerahkan kekuasaan Indonesia termasuk Pelaunias kembali ke Belanda Namun karena kurangnya pasukan Belanda Akhirnya Pelaunias tidak tersentuh dan dibiarkan saja Pada tahun 1864 Kelaunias merupakan bagian wilayah residentil yang termasuk dalam lingkungan Government West Coast Pan Sumatras Pada zaman penjajahan Jepang Kelaunias tidak mengalami perubahan Sama seperti masa penjajahan Belanda Dan hanya terdapat perubahan nama saja Ada pun peraturan pemerintahan yang diatur bahwa semua badan pemerintahan dan kekuasaannya Hukum dan undang-undang dari pemerintah Hindia Belanda Untuk sementara bersifat sah asal tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan Jepang Yang ketiga terdapat Desa Adat Pulau Nias juga mempunyai desa adat cukup terkenal yang bernama Desa Bawo Mata Luwo Di kecamatan Panayama, Teluk Dama, Kabupaten Nias Selatan Di sini masih terdapat sebuah bangunan bernama Rumah Raja Yang memiliki arsitektur unik dan pastinya masih tradisional Rumah ini juga terkenal dengan ukiran-ukiran khas di setiap sudut bangunannya Terdapat sebuah lambang bernama Holo-Holo Yaitu Tanda Kebesaran Rumah Raja Melansir dari Merdekat.com Desa Bawo Mata Luwo sudah ada sejak abad ke-18 Tetak desa ini berada di kaki bukit pada ketinggian 270 meter di atas permukaan laut Yang tentunya aman dari gelombang tsunami Dalam komplek desa Bawo Mata Luwo ini Terdapat salah satu peninggalan sejarah Pulau Nias Di masa lampau yaitu peninggalan megalitik Batuan ini berada di pintu gerbang Rumah Raja Yang diapir dua meja batu berbentuk perahu Dengan ukuran panjang 346 cm Dengan lebar 194 cm Tebal 39 cm Dan berornamen bunga Sulur daun Dan badan manusia Dengan posisi telungku Demikianlah penjelasan kali ini Mohon maaf bila ada salah kata dan penjelasan yang kurang tepat Jangan lupa like dan subscribe Suka aktifkan lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton